Terima kasih telah menonton Seperti ini Lalu jari telunjuk menekan 3 senar di fret 2 Lalu ditarik jari kelingkingnya Lalu petik senar 2 dan 4 bersamaan Senar 3 dipetik Senar 4 dipetik Lalu jari manis menekan senar 2 di fret 3 Ditarik Lalu geser jari telunjuknya ke senar 2, 3, 4 di fret 1 Lalu jari tengah menekan senar 6 di fret 2 Jadi seperti ini Lalu berikutnya jari manis menekan senar 3 di fret 2 Lalu petik senar 3 dan 4 Lalu petik senar 6 Lalu angkat jari telunjuknya Terus petik senar 2, 3 Lalu geser jari manisnya ke fret 4 Lalu petik senar 6 Lalu jari tengah menekan senar 2 di fret 3 Petik senar 2 dan 3 Petik senar 6 Petik senar 1 Jari telunjuk menekan senar 1 di fret 2 Geser ke fret 3 Lepas Jadi seperti ini Lalu senar 5 dipetik Lalu bentuk kunci A7 A7 itu jari tengah di senar 4 fret 2 Jari manis di senar 2 fret 2 Jadi seperti ini Lalu berikutnya tekan senar 1, 2, 3 Di fret 1 Lalu petik senar 2 dan 3 saja Geser ke fret 2 Terus tekan senar 1 fret 5 Petik senar 4 Petik senar 3, 2 lagi Lalu lanjutannya sama seperti sebelumnya Lalu bentuk chord seperti ini Ini namanya Bass diminis 7 Yaitu jari telunjuknya di fret 5 senar 2, 3, 4 Jari tengah di fret 6 senar 6 Jari manis di fret 6 senar 3 Lalu petik semua yang dipencat ini Lalu jari tengah di fret 7 Jari manis di fret 7 Jari kelingking di fret 7 Senar 6, 4, 3 Petik senar 4, 3 dulu Baru 6 Saya mau kasih contoh dulu dari awal sampai bagian yang tadi Kenan tempo yang lebih lambat Lalu berikutnya Tekan senar 2 fret 5 Dengan jari telunjuk Lalu petik senar 4 Lalu petik senar 2 Dihammer on ke fret 7 Lalu petik senar 6 Langsung bentuk chord bass diminis Tapi kelingkingnya tetap menekan di sini Lalu jari kelilingking naik ke senar 3 Dan petik senar 2, 4, 3 secara berurutan Lalu jari manis naik ke senar 4 Lalu geser 1 fret ke kiri Petik yang dipencat Lalu jari telunjuk menekan senar 2 fret 3 Lalu petik senar 4 dan 1 Lalu bentuk chord seperti ini Yaitu jari telunjuk di senar 4 fret 2 Jari tengah di senar 2 fret 3 Jari manis di senar 6 fret 4 Jari kelingking di senar 3 fret 4 Lalu petik senar bawahnya dulu Lalu bassnya menyusul Seperti itu Berikutnya petik senar 4 Lalu petik senar 2 dari fret 2 ke 3 Lalu petik senar 3 fret 4 Terus senar 6 fret 3 pakai jempol Jadi seperti ini Lalu petik senar 2 4, 1, 2 Lalu petik senar 3 Geser Ini senar 3 dan 6 di fret 2 Lalu tekan di senar 2 fret 3 Petik Lalu berikutnya petik senar 4, 1, 2, 3 Lalu petik senar 3 dan 6 bersamaan Lalu geser dari fret 2 ke 4 Senar 4nya Senar 3 dipetik Senar 2 di fret 3 Senar 1 low strike Lalu petik senar 3 Senar 1 di fret 2 Fret 3 Lalu A7-9 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 ini seperti chord D Tapi naik satu semua Jadi seperti ini A7-9 nya dikencering Saya akan coba mainkan lagi dengan tempo yang lama Lalu Lalu berikutnya sama seperti bagian yang kedua di awal tadi Yang ada slide-nya Lalu slide-nya dari fret 3 sekarang Sama persis Nah disini ada sedikit perbedaan Nah sekarang Kita tekan jari pelunjuk di senar 3 fret 3 Dan petiknya senar 6 dan 3 Lalu petik senar 2 4 1-2-3 Lalu bentuk chord D on Fis Seperti D tapi tanpa jari tengah Dan jari jempol menekan nada Fis Lalu petik senar 3 dan 6 2 6-3-2 6 Lalu geser 1 fret ke kiri Petik senar 6-3-2 bersamaan Lalu petik senar 2 Jari manis diangkat Lalu petik senar 6 Lalu jari manis menekan senar 3 di fret 2 Dan petik senar 3-2 Petik senar 3 Jari manis diangkat Lalu petik senar 4 Fret 2 Slide ke fret 4 Senar 3 Senar 2-1 3 Lalu petik senar 1 Fret 2 ke 3 Lalu A7-9 Lalu petik senar 2 Fret 3 2 kali Petik senar 4 Terus 2 3 1 2 3 2 4 Saya ulangi Lalu berikutnya Tekan senar 1 2 3 Di fret 6 Petik senar 2 dan 3 Slide ke fret 7 Lalu jari keringking menekan senar 1 di fret 9 Petik senar 4 Lalu petik senar 2-3 lagi Petik senar 4 lagi Terus Jari keringking di fret 10 Fret 9 Terus Fret 10 senar 2 Petik senar 4 Jadi seperti ini Lalu petik senar 3 4 Lalu jari tengah Menekan senar 2 di fret 8 Dilepas Terus Keringking di fret 10 Senar 2 Lalu jari tengah Dan jari manis Menekan senar 5 dan 3 di fret 9 Jadi seperti ini Lalu petik senar 3 dan 2 5-1 di fret 7 3 2 bareng 5 3-1 Jadi seperti ini Lalu geser 2 fret ke kanan Lalu petik senar 3-2 Lalu petik senar 6 di fret 10 Geser 1 ke kiri Jari tengah menekan di fret 9 Senar 4 Lalu jari keringking menekan senar 3 di fret 11 Jari tengah di senar 2 fret 9 Lalu bentuk chord V minor 7 Petik senar 5-4-3-2 4-1 4-2 bareng 5 3-2 Lalu senar 6 low string Langsung B7 Petik senar 6-4-3-2 4-2 Lalu petik senar 6-5-4-3 Lalu jari keringking menekan senar 3 di fret 9 Lalu petik senar 2 Lalu bentuk chord M minor 7 Lalu petik senar 6-4-3-2 Lalu petik senar 6-4-3-2 Lalu petik senar 6-4-3-2 Petik senar 5 Lalu geser ke kiri 1 jadi dis 7 Petik senar 5-3-2-1 Lalu petik senar 1 di fret 8 6-5 Senar 2 di fret 8 5-6-7 Lalu langsung bentuk chord D minor 7 Petik senar 5 4-3-2-1 5 Lalu 5-4-3-2 Dengan jari keringking di seluruh ke fret 7 Jadi seperti ini Lalu 5-4-3-2 Berikutnya chord bass D minor 7 B minor 7 Petik senar 4 Lalu jari keringking menekan senar 2 di fret 8 Selain ke fret 10 Lalu jari tengah di fret 6 senar 6 Petik senar 2 dan 6 Lalu jari manis tekan di senar 3 fret 7 Jari keringkingnya geser 1 ke kiri Jadi seperti ini Lalu tekan senar 2 fret 5 Pakai jari telunjuk Di slide ke kiri Bebas sampai fret berapa Lalu bentuk chord A7 Senar 6-4-3 fret 5 5-6 Petik senar 2 fret 3 6-1 6-3-2-1 Chordnya seperti ini Jadi jari manis di senar 6 fret 4 Jari keringking di senar 3 fret 4 Lalu seperti ini Lalu senar 1 di fret 2 Dilepas Senar 2 fret 3 Senar 6 fret 2 Senar 3 di fret 2 Senar 6 petik Terus senar 1 fret 2 Slide ke fret 3 Lepas Senar 6 Jadi seperti ini Lalu senar 2 dan 3 Lalu senar 6 Lalu senar 1 fret 3 ke 5 Lepas Senar 5 Setelah petik senar 5 Petik senar 1-2-3 dengan chord A7 Lalu sama lagi Nah bedanya disini Kita tekan senar 2 di fret 3 Chordnya jadi seperti ini Lalu seperti Begin yang sudah Lalu seperti Lalu seperti awal lagi Nah disini ada Dajidat Chord terakhirnya D major 7 Jadi begini Saya mau sharing sedikit Buat teman-teman semua Yaitu main fingerstyle itu Tidak harus Petikannya sama persis Seperti sunggajung Atau lagu aslinya Siapapun Jadi main fingerstyle itu Kita boleh petik Bebas Asalkan Bunyinya Persis lagu aslinya Jadi fingerstyle itu Beda sama klasik Kalau klasik itu Mainnya harus sama persis Not balok Tapi kalau fingerstyle Kita boleh Sesuaikan dengan Kebiasaannya kita Jadi kita main Misalkan seperti Every Now and Then Tidak harus sama persis Semua petikannya Seperti lagunya Sunggajung yang asli Kita boleh modifikasi Asal bunyinya Masih persis Jadi gak usah takut Kalau metiknya beda Atau mainnya Gak persis Step itu berarti salah Karena fingerstyle itu Sebenarnya bebas Yang penting chord dan rhythmnya Sama pasti bunyinya Mirip lagu aslinya Tapi kalau chord dan rhythmnya Mau kita ubah Itu pun gak apa-apa Asal bunyinya enak Dan saya sendiri pun Kalau disuruh main fingerstyle Lagu yang sama Dua kali main Pasti ada yang beda Entah bagaimana chordnya Atau metiknya berubah sedikit Karena saya gak ngafalin Tab 100% Karena saya belajar fingerstyle Juga gak dari tab Saya cuma Dengar lagunya Terus petik Biar bunyinya persis Gimana Nah sebagai penutup Saya akan main lagu siesta Dari awal sampai akhir Dengan jarak dekat Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ada yang perlu belajar siesta